Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ca'ari yang dirahmati Allah Alhamdulillah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi mengenai Pengetahuan apa itu email Email itu adalah singkatan dari Electronic Mile Atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan surat elektronik Adalah merupakan sarana dalam mengirim surat Yang dilakukan melalui media internet Internet itu adalah salah satu media Sarana untuk menghubungkan Antara peralatan elektronik satu dengan yang lain Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer Atau handphone Yang memiliki akses internet sekali lagi Ada beberapa alasan mengapa orang itu menggunakan email Yang pertama murah Bahkan gratis Kalau kita bandingkan dulu kita mengirim surat harus butuh kertas dan alat tulis untuk bisa menuliskan kata-kata itu Butuh perangku dan lain sebagainya Kalau pengiriman itu jaraknya jauh misalkan Berarti butuh biaya melalui layanan pengiriman barang Namun dengan menggunakan email kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya Cukup kalau kita menggunakan handphone Handphone nya harus ada data internet Atau tersambung dengan jaringan internet melalui wifi Berikutnya Alasan orang menggunakan email adalah karena komunikasi bisnis Meskipun hampir semua orang memiliki aplikasi messenger Seperti whatsapp Hampir semua orang itu tidak akan keberatan Manakala diminta Alat email mereka dibandingkan dengan nomor telpon Berikutnya alasan yang ketiga adalah akuntabilitas Arsip email seringkali digunakan sebagai alat bukti suatu kejadian Atau sebagai hitam di atas bukti Artinya apa Bukti-bukti yang boleh dikatakan lebih aman Itu memang bisa dikatakan kita bisa menggunakan email Yang keempat adalah mengapa orang itu menggunakan email Itu salah satunya adalah bertukar file atau dokumen Itu apapun Bisa dalam bentuk file dokumen Gambar, video Apapun itu bisa dikirim melalui email Yang kelima Komunikasi berbeda time zone Pernah merasa terganggu karena handphone kamu itu berdering Tanda pesan teks atau SMS atau telpon masuk dengan email Kamu tidak perlu khawatir Email kamu akan mengganggu si penerima meskipun berbeda waktu Suatu contoh misalkan kita ngirim hari ini jam 12 lebih 23 misalkan Terus orangnya tidak aktif handphone nya atau komputernya tidak aktif dengan jaringan internet tetap akan bisa terkirim Asalkan Alamat penerima itu jelas Alamat penerima juga menggunakan email Jadi tidak ada batasan waktu Kapanpun Dan penerima pun akan buka email kapanpun juga Ya bebas Pasti akan terkirim Yang keenam adalah Mengapa orang ini Atau orang itu menggunakan email Artinya apa Email bisa digunakan sebagai komunikasi banyak orang Atau mailing list Atau sekali misalkan kita buat satu surat Kita langsung kirim beberapa orang Sekali klik aja udah cukup Beda kalau kita menggunakan surat konvensional Misalkan kita mengundang seratus orang Berarti kita harus mengkopi undangan itu sebanyak seratus Belum lagi waktu Ini alasan orang memilih email Yang ketujuh adalah sarana pengumpulan data marketing Artinya apa Penggunaan email ketika kamu memberikan email marketing Atau promosi atau informasi ini cukup mudah Oke sahabat cari ini adalah salah satu Dari beberapa alasan Orang itu memilih menggunakan email Baik sahabat cari sampai disini Untuk materi email Semoga bermanfaat Dan tetap jaga kesehatan Sahabat cari Wassalam